Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Kembali lagi bersama saya Padileka di channel Speed Up Racing Team Kali ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang cara pembuatan charger aki Seharga jutaan rupiah Dengan modal tidak sampai 50 ribu Kira-kira apa saja bahannya? Penasaran yuk disimak Yang pertama adalah Ini stafor Yang kedua adalah Kiprok Bridge Kiprok Bridge ini Kisaran harganya Yaitu sekitar 15 ribu Yang ketiga adalah Cepitanaki Ini ya Untuk plus minusnya Cepitanakinya Yang keempat adalah Solder Solder Yang kelima adalah Tima Solder Yang keenam adalah Multi tester Ini multi testernya Cara perakitannya gimana? Yuk disimak lagi Dengan sangat baik Yang pertama Kita cari Arus 220V nya dulu Arus 220V Biasanya Disini itu Rata-rata Stafor itu memiliki Arus 220V Untuk primernya Ini biasanya Arus 220V Yang merah ini Dan yang hitam ini Juga Minusnya Ini ada Ada sambungan Kesini ya Ini untuk primer ya Ini nyambung Kesini Jadi kalau untuk Ngetesnya Sampaian-sampaian itu Kalian Harus Letakkan Apa namanya? Multi tester itu Pada ini Kali 1 Jadi setel ke Kali 1 Kali 1 Ini ada sambungan Ini Kita coba ya Disini Kita coba Biar kalian Lebih yakin Dan ini Untuk Sudah tersambung ya Tersambung Kita Disana Oh Caranya begitu Kalau sudah Ininya Nyambung Berarti Ini Tidak mati Ini Masih normal Normal Ini Untuk Jalur 220V Terus Yang kedua Adalah Ini Langsung Disambung Ini dari Arus 220V Langsung Disambung Kita colokkan Ke listrik Colokkan Ke listrik Ini Adalah Jalur Outputnya Yang Jalur Output Menuju Input Kiprok Bridge Kiprok Bridge Oke Oke Kita Lakukan Penyambungan Dulu Dan juga Penyoderan Dulu Oke Setelah Saya Sambung Ini Semuanya Biar Kalian Lebih Jelas Nah Perlu Kalian Ketahui Terlebih Dahulu Adalah Ketika Kalian Mau Nyambung Ini Nyambung Jalur Input Menuju Kiprok Bridge Menuju Kiprok Bridge Ini Kalian Harus Cari Arus Paling Besar Dua Kabel Ini Harus Cari Harus Paling Besar Karena Disini Disini Ada Empat Jalur Ada Empat Jalur Kuning Nya Dua Biru Satu Putih Satu Sudah Saya Potong Sudah Potong Terus Sama Kuning Dua Biru Satu Sama Putih Ya Bener Empat Sudah Betul Jadi Keempat Kabel Itu Sampai Cari Fall Paling Tinggi Fall Paling Besar Karena Ketika Fall Kecil Otomatis Sampai An Ngecas Nya Lama Jam Jam Terus Kalau Fall Nya Besar Otomatis Sampai An Ngecas Nya Lebih Cepat Seperti Itu Jadi Perlu Kalian Ketahui Harus Cari Fall Yang Paling Besar Untuk Menuju Kiprok Bridge Ini Itu Oke Setelah Saya Sambung Semua Disini Sudah Saya Sambung Semua Kita Coba Dulu Kita Coba Dulu Kita Nyalakan Sudah Hidup Ya Biasanya Kalau Sudah Bisa Dipakai Ini Ada Muncul Percikan Api Disini Lumayan Ya Lumayan Ketika Sampean Masih Ragu Dengan Percikan Api Yang Seperti Ini Kalian Juga Bisa Ukur Kalian Ukur Ya Ini Ditaruh Di Angka 50 Volt DC 50 Volt DC Kita Coba Dicapitkan Disana Sudah Min Ini Plus Sudah Kita Lihat Di Kurang Jelas Ngeblur Ya Kira-kira 20 Volt Seperti Itu 20 Volt Sudah Jelas Ya 20 Volt Ini 20 Volt Jadi Itu Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Pengecasan Aki Aki Sepeda Motor Atau Aki Mobil Jadi Mungkin Seperti Itu Aja Tutorial Yang Dapat Saya Bagikan Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Apabila Kalian Berkenan Silahkan Subscribe Untuk Mendukung Karya Saya Dan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.